Mendadak saya kena vertigo. Saya kena vertigo, saya minta obat vertigo sama sekretaris saya. Karena istri saya lagi ke luar negeri. Dikasih obat vertigo, mendingan. Begitu ditimbang darah saya 220 per 110. Wah, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah. Saya, pembulu darah kepala saya, kagak meleduk kayak Indra Bekti kan? Itu kan karena meledukkan. Terus jadi pandangannya kosong kan gitu. Saya mesti ditolong tuh. Kalau dikasih, akhirnya dibawa ke dokter, saya dikasih obat darah tinggi. Dan sampai sekarang saya makan obat darah tinggi. Lewat, aman. Saya percaya itu the power of sedekah. Udah ngomong-ngomong, Pak Haji, pernah ada nggak sih pengalaman religius gitu ya? The power of sedekah itu. Pernah nggak Pak Haji sepamkah secara pribadi mengalami itu? Banyak. Bisa diceritakan nggak tuh, Pak Haji? Ya, yang gampang aja. Mobil kebakar. 2020, bulan Januari. Di depan kantor gudang garam di Yosudarso. Iya. Pintu saya bisa dibuka. Padahal elektrik power sudah tutup semua. Terbuka, keluar saya. Itu api udah nyala di kap motor. Kalau nggak, kepanggang saya. Terus tahun 2017, kalau nggak salah, saya naik pesawat. Dari 31.000 feet, kacanya pecah. Udah. Sampai turun 8.000 feet. Terus tadinya mau landing di, itu jam 8 malam di Laut Jambi. Saya bilang, nggak usah, langsung aja. Kalau bisa, pilotnya bilang, bisa. Sampai di Jakarta, waktu itu presiden habis landing dari Malang. Jadi, airport Halim tidak boleh dipakai selama 1 jam. Tunggu steril. Jadi, walaupun beliau udah landing. Padahal udah Mayday, Mayday, Mayday. Saya liwat di gedungnya yang di TBC Matupang itu, yang tulisan Allah. Gedungnya si gimnas TRM. Bukan, satu lagi yang itu. Ari, Ari Gienanjar. Gitu. Saya liwat. Wuduh. Satu kali liwat, Allah. Dua kali liwat, Allah. Tiga kali liwat, butir, Allah. Ampe lima kali, iya, iya. Allah, lewat nih gue. Bahan bakar udah mau habis. Akhirnya, yang ke-6 langsung dikasih landing. Begitu saya landing di Halim, mobil pemadam kebakaran ada 8 biji. Ngiringin. Saya pikir, saya liwat dari itu. Lewat lagi. Terus saya kecelakaan di jalan tol. Ternyata saya gak apa-apa. Padahal saya micro sleep. Lewat lagi. The power of Sadako. Yang baru-baru ini lagi. Saya 20. Jadi November, Desember ada kejadian. 29 November saya ke Cianjur. Ke Bandung, ke Cianjur. Saya kan 6 desa. Saya kunjungin korban gempah. 6 desa. Pulang jam 9 malam. Ini ikut dia tuh, satu nih. Asisten saya. Begitu jam 9 malam sampai rumah jam 10 saya. Dari Kiawi tuh saya liwat. Jam 3 pagi, tanggal 30 November. Mendadak saya kena vertigo. Saya kena vertigo. Saya minta obat vertigo sama sekretaris saya. Karena istri saya lagi ke luar negeri. Dikasih obat vertigo. Mendingan. Begitu ditimbang darah saya 220 per 110. Langsung dibawa ke rumah sakit. Karena sebelumnya waktu malam itu di Cianjur. Saya disambut teman-teman. Dikasih nasi liwat sama jengkol. Makan jengkol. Enak disitu. Terus dikasih bule kambing. Sate kambing. Dan sebelumnya, seminggu sebelumnya makannya kambing dua. Tapi alhamdulillah. Saya, pembulu darah kepala saya. Kagak meleduk kayak Indra Bekti kan. Itu kan karena meleduk kan. Jadi pandangannya kosong kan gitu. Saya mesti ditolong tuh. Kalau dikasih, akhirnya dibawa ke dokter. Saya dikasih obat darah tinggi. Dan sampai sekarang saya makan obat darah tinggi. Lewat. Aman. Saya percaya itu the power of Sadako. Terus. 27 Desember. Saya ke pabrik Hyundai. Dengan Bapak Menko Perekonomian. Dan Pak Menteri Pendudusian. Kita lihat pabrik Hyundai. Sambil saya cobain mobil Genesis X G20. Yang listrik. Udah pulangnya. Pulang udah kelar makan. Di jalan tol. Itu. Ada mobil ngantuk. Dari jalur sebelah kanan. Dia melintang. Dia gak kena apa-apa. Dia balik lagi. Dihajar motor patualnya Pak Erlangga. Terus akhirnya motor patual itu. Dihajar sama mobil Pak Erlangga. Saya di dalam mobil Pak Erlangga. Saya mental. Terus Pak Erlangga takbir. Bukan. Dia bilang. Baru saya ingat tuh. Langsung keluar. Pak Erlangga bilang. Pertama kali adalah. Tolong. Patualnya kejepit. Itu. Dia baik sekali. Itu Menko menurut saya. Saya gak pernah ketemu pejabat yang baik. Dia pertama kali. Dia bilang. Tolongin. Kepada Ajudan. Terus. Gak keangkat itu mobil. Dia bilang kepada saya. Sup. Tolongin. Katanya. Saya tolongin. Keangkat. Baru beliau ambil tasnya. Bagaimana kita. Pak. Kita naik mobil lain. Tiga mobil di belakang. Sudah. Bonyok semua. Saya cari mobil orangnya. Saya stopin. Masukin Pak Erlangga ke dalam. Akhirnya Pak Agus Kumiyong ikut. Masuk. Ajudan masih di sana. Saya jadi ajudannya. Supir itu saya. Berangkat. Saya bilang. Jadi diamankan situ. Nah. Ternyata. Setelah udah kelar. Saya cuma berdarah di sini. Ini masih bekasnya ada. Terus sampai sebulan ini. Saya masih berasa di sini sakit. Di fisioterapi. Fisioterapi ya. Terus. Satu minggu setelah kejadian. Di tangganya Pak Menko. Saya dipeluk. Oleh seorang dirjen yang ikut hari itu. Saya gak usah sebut namanya ya. Takut nanti gak enak ya. Sup. Terima kasih. Terima kasih apa Pak? Untung ada kamu ahli sadako. Kalau gak kita semua celaka. Bener Pak. Iya. Saya orang Arab. Saya tahu katanya. Hukumnya itu. Luar biasa. Karena memang benar. Itu mobil. Dia ngantuk dia begini. Patwal. Nabrak dia. Pas dia begini patwal nabrak dia. Andai kata beda. Tiga detik. Patwalnya liwat. Dia pasti nabrak mobil PR Langga. Kita. Pasti lempar ke jalur sebelah sana. Yang teronton banyak. Jadi kerupuk kita. Iya. Itu saya bayangin. Tiga detik aja bedanya. Selesai. Itu berarti. Dengan rentetan pengalaman seperti itu. Itu bagian dari ujian juga itu Pak. Bagian ujian dan penggugur dosa. Dan saya percaya. Bukan saya aja yang percaya. Pak dirjen itu. Bilang. Kalau gak ada ahli sadakoh. Kita semua celaka. Karena mobil dirjen juga kena. Beruntun itu. Wah itu di jalan tol. Makanya saya bilang. Allah mesti sayang sama saya. Dan kalau teman-teman saya bilang. Itu karena sadakoh lu. Lu diselamatin katanya. Kalau gak sadakoh lu. Lewat. Yang rata-rata yang ngomong sama saya. Dari teman-teman suku Arab. Yang habib-habib semua yang bilang. The power of sadakoh. Lu jangan lawan deh katanya. Jadi gitu kira-kira. Kadang-kadang kan kita hidup manusia kan beragam ujian lah gitu Pak Haji ya. Itu mungkin apa bagian untuk meningkatkan derajat. Seorang manusia dengan adanya ujian seperti dari Allah Pak Haji. Walau-walau bisa saja. Tapi buat saya. Bukan meningkatkan derajat. Yang pertama ya. Kalau soal meningkatkan derajat itu urusannya Allah yang tahu. Kalau buat saya. Mengingatkan saya. Kembali. Berarti sadakoh lu belum cukup banyak. Allah kasih lagi. Lu coba. Perbanyaklah sadakoh selama kau masih ada. Masih mampu. Kalau gak mampu ya jangan dong. Ya kan kesian. Nanti kan kadang-kadang orang sadakoh suka salah kapra. Apalagi kalau ada ustad-ustad yang ngomong. Lu kasih sepeda dapet motor. Lu kasih motor dapet mobil. Nah itu salah kapra. Iya kan. Iya kan. Tidak. Kembali. Yang pertama ya. Menamu. Terima kasih.